Banjir merendam sejumlah titik di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Lugu, Sulawesi Selatan. Air sungai dari Larompong kembali meluap ke permukiman warga setelah diguyur hujan berjam-jam pada selasa 16 Juli 2024. Camat Larompong Syahrudin Ghaffar menyatakan banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi sejak semalam. Tercatat setidaknya ada tiga titik lokasi banjir di Kecamatan Larompong, Pelurahan Larompong, Dusun Capie, Dusun Mentang, dan Dusun Biru. Ia menerangkan penyebab banjir kali ini lantaran intensitas curah hujan yang turun cukup tinggi. Hujan yang mulai turun sekitar pukul 02.00 dini hari diperparah dengan bertemunya air hujan dan pasangnya air laut. Di Kelurahan Larompong tercatat sekitar 200 kepala keluarga yang terdampak banjir kali ini, termasuk di Dusun Capie yang memang telah menjadi langganan banjir. Selain di Kelurahan Larompong, banjir juga merendam jalan poros Makassar-Palopo. Lanjut Syahrudin Ghaffar jika semalam banjir juga merendam jalan di KPD Saran-Tebelu. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas sempat kesulitan terhusus mobil. Namun saat ini, perlahan mulai surut dan bisa dilalui kembali. Menurut Syahrudin, salah satu dugaan meluapnya air hingga merendam sejumlah wilayahnya lantaran menumpuknya potongan kayu di jembatan KP. Kayu-kayu inilah yang diduga menghalangi laju air dan di tengah rai menjadi penyebab. Di jembatan KP sendiri, baru-baru ini telah dilakukan pembersihan lantaran sampah-sampah yang ikut terbawa air sungai selalu menumpuk di sekitaran jembatan. Terlebih kondisi konstruksi kolom jembatan yang bermasalah. Bentuknya seperti gorong-gorong jadi material yang hanyut bersama air akan terhalang dan sulit untuk lewat. Air banjir pertama kali meluap ke rumah warga sekitar pukul 8.00 Wita. Banjir berwarna keruh kecoklatan, bercampur endapan material lumpur. Jurnalis Kuran Saruya mengembarkan Jurnalis Kuran Saruya mengembarkan